Intro Inilah peternakan tikus milik Ade Saputra. Warga asal kota Padang, Sumatera Barat ini sangat laten dalam mengurusi peternakan miliknya. Pekerjaan seperti memberi makan hingga membersihkan wadah ternak tikus dilakukan yang sendiri. Bukan sembarang tikus yang diternak Ade, tapi tikus jenis mencit dan tikus putih yang biasanya digunakan untuk penelitian dan pakan reptil. Karena menjanjikan, Ade pun rela meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan di perusahaan swasta dan memilih beternak tikus di rumahnya. Dalam sehari, Ade bisa memanen ratusan ekor tikus, baik jenis mencit maupun tikus putih. Omsetnya pun bisa mencapai 10 hingga 25 juta rupiah per bulannya. Tikus-tikus putih dan mencit hasil budidaya dari peternakan Ade ini dipasarkan ke sejumlah universitas yang ada di Sumatera Barat, bahkan di wilayah Sumatera. Biasanya tikus-tikus putih dan mencit ini digunakan sebagai bahan penelitian. Untuk proses kawin, itu lebih kurang 1 sampai 1,5 bulan. Proses hamil itu sekitar 25 hari sampai 30 hari. Nah untuk membesarkan, itu lebih kurang waktu 3 bulan. Kira-kira sekitar lebih 40 ribu ekor udah kita kirim, itu khusus untuk Sumatera. Harga dengan bobot 20 hingga 30 gram dijual dengan harga 15 hingga 20 ribu rupiah per ekornya. Sedangkan untuk tikus putih dengan bobot 150 hingga 200 gram dijual seharga 60 hingga 70 ribu rupiah per ekornya. Sampai jumpa di video selanjutnya.